Oke selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam lagi dengan saya, Imbabuzharga Kali ini kita akan sampaikan terkait dengan optimasi kontennya Atau ini lebih ke SEO Jadi kita akan bahas secara singkat apa itu SEO dan manfaatnya apa Jadi SEO sendiri itu merupakan suatu teknik ya Praktik yang dipakai untuk meningkatkan visibility content Dan sumber daya supaya mudah dicari ya Di mesin mencari seperti Google Nah sebenarnya ruang lingkup SEO itu tidak hanya di web Jadi ruang lingkupnya sebenarnya luas Cuman kita disini akan bahas yang web saja ya Jadi pentingnya SEO ini adalah ini ya Untuk mendapatkan traffic atau lalu lintas organik Supaya masuk ke web kita Nah tadi salah satu tujuannya adalah ini ya Meningkatkan visibility bisnis kita ya Supaya terlihat mudah ditemukan Utama oleh mesin mencari Ini pentingnya visibility tadi yang utama terus juga yang lain adalah untuk kemasaran digital Kita bisa mengukur kinerjanya dan juga terkait dengan persaingan yang ada di online Nah visibility tadi itu mudah Ini ya mudah dilihat Mudah dicari Mudah ditemukan Sehingga kalau mudah ditemukan itu kita bisa mendapatkan peluang pelanggan yang lebih banyak Nah yang kedua tadilah terkait dengan pemasaran digital Jadi teknologi penasih ini terkait dengan bisnis digital Jadi bisnis yang memanfaatkan teknologi digital Seperti e-commerce, aplikasi mobile, atau platform yang lain Nah salah satunya itu kita gunakan SEO ini untuk meningkatkan masyarakat kita Terus juga tadi bagaimana mengukur kinerjanya Jadi ketika kita menggunakan SEO ini Ya tidak hanya memanfaatkan saja Tapi juga kita evaluasi Jadi diukur Nah ada banyak tool analitik yang bisa dipakai untuk Melihat seberapa optimal SEO yang kita terapkan Nanti kita bisa buat keputusan yang lebih baik Terus terkait dengan persaingan tadi Supaya ketika bersaing dengan yang lain itu peringkatnya Lebih baik Atau bahasanya mungkin Ada di nomor atas gitu ya Atau di page one atau di urutan keberapa yang Memiliki peluang Diklik atau dilihat Lebih banyak orang Nah ruang lingkup tadi Ruang lingkupnya SEO tadi Ada banyak ya Yang utama ini di web ya Ada juga di konten Jadi bagian konten dari web Terus juga Kaitannya dengan link Atau tautan Juga ada optimasi mobil SEO di lokal Di sini lokal ini terkait dengan Misalkan kita memanfaatkan google map Misalkan Cuci mobil terdekat gitu ya Nah bagaimana orang mencari Cuci mobil Dan ditemukan di situ Bahwa di sekitar situ Itu ada Cuci mobil Nah ini juga ada teknik tersendiri Ada juga Kemasaran konten Ada video SEO SEO untuk e-commerce Misalkan kita Mencari sesuatu di Di google misalkan Salah satu kategori Di google itu Juga ada belanja Jadi Di belanja itu Diarahkan ke Web Marketplace Ada juga SEO Dalam aplikasi mobile Jadi misalkan kita Membuat konten Salah satu hal Yang perlu dipertimbangkan Bagaimana konten ini Juga Nyaman untuk Dilihat di Smartphone kita Ada juga Sosial media Ini beberapa Ruang lingkup tadi Ini penjelasannya Nanti bisa dibaca Nah Tujuan dari optimasi konten Tadi Salah satunya ini ya Jadi kita membuat Artikel Tulisan yang memotui Kriteria Atau kaedah Dalam SEO Terutama ini google Jadi meskipun Sebenarnya mesin pencari Banyak Cuman ya kita Fokusnya Google Karena kita anggap Google itu Mesin pencari nomor satu Saat ini ya Ada di setiap Smartphone kita Terus yang kedua Bagaimana membuat Artikel yang SEO friendly Jadi tidak hanya Nyaman untuk Dibaca orang Tetapi juga Menjadi temennya SEO Jadi Sesuai dengan kriteria tadi ya Aturan SEO Namanya adalah SEO friendly Nah semakin memenuhi Standar Atau kriteria Itu Potensi untuk Berindex Dan muncul itu Lebih besar Di mesin pencari ya Nah ada dua tadi ya Ada on page Dan off page Gambarannya On page ini adalah Dari sisi pengelola Jadi dari sisi internalnya Jadi membuat Web kita Atau konten kita itu Memenuhi ketentuan Yang Bukan ditentukan ya Yang Menurut riset itu Utama gitu ya Itu didandani Dari dalam Yang kedua adalah Off page Off page ini Faktor luar Web lain Yang Memberikan rekomendasi Atau memberikan link Ke Web kita Nah dua-duanya ini Dijalankan secara Persamaan Tapi Utamanya adalah On page dulu Baru kalau On page nya sudah Baik Ya kita Sambil jalankan Di off page nya Nah ini gambaran On page tadi ya SEO disini On page tadi yang Internal di dalam Bagaimana membuat Set map Judul URL yang baik Keyword yang sesuai Kalau ada error Bagaimana Meta tag dan sebagainya Inilah On page Nah sementara yang Off page ini Yang dari luar Misalkan artikel Marketing di Web lain yang Mengarah ke tempat kita Atau web kita Kita daftarkan di Directory submission Ada release Social media Dan yang lain Yang Masuk ke sini Jadi memberikan link Aktif Ke web kita Ini yang Off page Ini yang On page Ini gambarannya tadi Contoh-contoh yang On page tadi Bagaimana kita Membuat artikel yang Sesuai ya Web kita Kalau diakses juga Cepat gitu ya Uptime nya bagus Ini yang On page Nah yang off page tadi Yang kanan ini Yang kanan ini Perlu Misalkan kita Buat Link building Optimasi Kalau diakses Dari luar itu Dengan mobil Juga Baik gitu ya Dan sebagainya Ini yang Off page Nah Untuk langkahnya Itu ada beberapa versi ya Tapi utamanya adalah SEO ini Sebuah siklus Dilakukan secara Terus-usen ya Berkelanjutan Jadi misalkan pertama Yang Contoh yang ini Kita mulai dari Identifikasi masalah Reset keyword Optimasi webnya Kita buat konten Kita Outstreet SEO Jadi ini adalah Off page SEO nya Traffic nya Kita lihat Sudah meningkat belum Kita lihat laporannya Terus analisis web Dan seterusnya Kita buat konten yang baru Dan sebagainya Itu ya Untuk Proses yang lain Seperti ini Tapi Hampir sama Siklusnya Hampir sama Nah Yang On page Ito terkait Dengan Artikel Artikel Konten Yang ada Di web kita Jadi judul yang Baik itu seperti apa Judul yang unik Menggunakan kata kunci Yang mungkin Banyak digunakan Orang Tetapi harus unik Ada description Meta description URL nya Tadi ya juga SEO friendly Ada heading Ada gambar Juga gambar Dikasih Alternatif tag Dan sebagainya Ada Narasi yang cukup Ada heading 234 Dan seterusnya Ada code Misalkan Ada fitur List dan sebagainya Nah ini adalah Optimasi di On page nya Nah ini contoh Misalkan ada Sebuah artikel Dari Jogjasuara.com Judulnya ini Judulnya adalah ini Ada meta description nya Yang sesuai dengan ini Ada heading 1 Ada gambar Dioptimasi Ada konten Pembuka yang relevan Dan sebagainya Sampai dengan Kontennya publish Nah ini dulu Sekitar tahun 2021 Ini Wisata Jogja terbaru Ini pernah Nomor atas Sampai seperti ini Tapi seiring Perkembangan zaman Memang Kata kunci itu Bisa direbut Oleh Web lainnya Tadi saya Barisan cek Sampilannya pun Sudah beda Kalau dulu seperti ini Nah tampilan yang sekarang Google Lebih Beda lagi ya Jadi disini ditampilkan Ini ada iklan-iklannya Misalkan wisata Jogja terbaru Ini ada iklan-iklan Muncul disini Terus ada rekomendasi tempat Dari Google Map Muncul disini Baru konten di Web Atau Wikipedia gitu ya Di sebelah kanan Nah ini juga jadi Sisi positif Dan juga tantangan gitu ya Jadi mungkin Web yang di bawah Semakin Sekarang dibuka Karena orang Sudah disodori Apa Konten-konten yang di atas ini Jadi mau nyari ini Ya lihat gambar Misalkan Atau lihat iklan Yang di bawah Mungkin potensi untuk Dikliknya Jadi semakin berkurang Ini jadi tantangan juga Nah sementara Yang off page itu Dari luar ya Faktor luar ya Ini tadi ya Di antaranya adalah Blog comment Comment ya Comment tadi blog Membuat postingan di Web lain Ada forum posting Kita buat video marketing Dan sebagainya Ini adalah Dari luar Dan ada link aktif Yang mengarah ke web kita Oke Nah ini beberapa Strateginya Ya tadi membuat Konten yang Mudah dibagikan Artinya Paling mudah mungkin Orang Nge-share melalui Akun social medianya ya Kita buatkan Icon-icon Atau link Melalui social media Misalkan Terus juga Bisa juga Minta bantuan Untuk influencer Atau blogger lain Untuk membuat Atau Mendistribusikan Konten kita Atau tadi Guest posting Kita menjadi penulis tamu Di web Orang Atau kita Submit ke Directory Word Atau kita Kiriman artikel juga Di kata Lalu dan sebagainya Ini adalah Strategi untuk Membuat Off page SEO Nah Sebagai Contotan SEO Dan SEO on page Dan off page Tadi itu Saya mengarahin Supaya kita masuk Di Set engine Resolve page Jadi Ketika dicari Dengan menggunakan Kata kunci tertentu Itu muncul Di nomor Bebal Targetnya Mungkin nomor Satu Tapi Realnya Memang harus Diukur Dengan Kemampuan Web Kita Sama Tingkat Persaingan Kata kunci Nah Misalkan Kita tidak Bisa menggunakan Kata kunci Yang pendek Gunakan Kata kunci Yang panjang Nah Selain itu Situ-situ Web itu Tercatak Memiliki Demand Authority Otoritas Webnya Atau Otoritas Domainnya Atau Juga Demand Rating Nah Ini Contoh Misalkan Domain Rating Kalau Di ARF Itu Pakai DR Ini Angkanya Misalkan Ini Web Yang Setting Ini Backlink Di Web Saya IMA Web ID Ini Ada Backlink Dari 1 2 Ada Sini Sini Ini Contoh Backlink Yang Memberi Backlink Itu Punya Rating Yang Beda Beda Contoh Nah Ini Juga Contoh Ini Apa Blok Comment Blok Comment Ya Meskipun Poinnya Kalau Di Dalam SEO Blok Comment Ini Ada Poin Yang Mestilah Mengecil Ini Bisa Dicoba Juga Dengan Proporsi Yang Cukup Bukan Banyak Banyak Itu Enggak Ya Umumnya Blok Comment Ini Sifatnya No Follow Tapi Kalau Misalkan Artikel Guest Post Tadi Itu Biasanya Do Follow Do Follow Akan Lebih Baik Daripada Yang No Follow Nah Ini Beberapa Contoh Misalkan Guest Post Tadi Misalkan Posting Disini Ada Link Daftar Kuliah Nanti Mengarah Kesini Nah Ini Contohnya Misalkan Do Follow Memberi Backlink Kesini Saya Misalkan Seperti Ada Juga Misalkan Kita Menggunakan Buku Tamu Yang Mirip Dengan Comment Post Tadi Tapi Hati-hati Kadang Buku Tamu Yang Open Itu Kadang Jadi Spam Jadi Kalau Misalkan Kita Dapat Backlink Dari Web Yang Spam Itu Kurang Baik Juga Ada Juga Kita Backlink Dari Redirect URL Misalkan Dari SID Bitly Termasuk Backlink Juga Tapi Cukupnya Saja Bukan Dibanyak Banyak Banyak Biasanya Dimixing Supaya Natural Atau Backlink Dari Gambar Misalkan Saya Punya Web Disini Ini Ada Gambar Di Web Nya Mereka Terus Dari Gambar Ini Ini Ternyata Gambar Yang Ngambil Dari Web Saya Ini Suga Jadi Backlink Backlink Yang Baik Tadi Yang Punya Status Di Follow Terus Juga Berasal Dari Web Yang Perpercaya Terutama Punya Ini Kalau Misalkan Kita Patokannya Pake ARF Domain Rating Tinggi Ini Beberapa Yang Gratis Yang Sudah Didapatkan Pake Bitly Pake Reddit Pake Wixet Dengan Konten Yang Natural Mungkin Tidak Usah Nye Pump Backlink Tadi Perlu Perlu Dikenalkan Supaya Terindex Juga Supaya Jadi Backlink Memang Harus Active Link Backlink Lain Juga Terindex Dan Dipelihara Karena Bisa Jadi Backlink Itu Hilang Mungkin Dihapus Oleh Yang Punya Konten Atau Seperti Apa Karena Faktor Luar Kita Tidak Bisa Kontrol Secara Penuh Atau Web Sudah Tidak Aktif Lagi Nah Makanya Backlink Dari Luar Atau Confess Jadi Sebaiknya Ditambah Secara Berkala Menarik Menarik Tapi Ada Juga Tantangan Dari Ini Dari Pengguna Teknologi Sendiri Misalkan Tantangan Dari SEO Google Ini Terindex Di Kondisi Saat Ini Terindex Di Mesin Tentari Itu Tidak Mudah Tidak Segampang Dulu Konten Semakin Banyak Web Semakin Banyak Banyak Konten Yang Tidak Berkualitas Salah Satunya Mesin Mencari Google Ini Dia Selektif Jadi Memilih Tidak Semua Konten Itu Di Index Ketempat Dia Dan Juga Google Sering Melakukan Update Algoritma Kita Tidak Tau Sebenarnya Algoritma SEO Seperti Apa Orang Hanya Mendebat Reset Seperti Ini Duga Ketika Google Mulai Bisa Diakali Biasanya Google Ini Melakukan Update Algoritma Beberapa Waktu Ada Update Google Banyak Konten Konten Yang Mungkin Web Digenerate Pake Open AI Atau Chat GPT Misalkan Itu Banyak Yang Kena Imbas Jadi Traffic Berkurang Atau Konten Konten Yang Duplikat Atau Konten Yang Tidak Berkualitas Banyak Yang Kena Imbas Traffic Jadi Berkurang Banyak Dan Yang Terakhir Tantangan Yang Cukup Besar Yang Lain Ada Lain Besar Itu Sering Kali Merebut Kata Kunci Yang Dulu Dipakai Oleh Vlogger Jadi Misalkan Tadi Tribun Kompas Dia Juga Menggunakan Membuat Konten Yang Banyak Dicari Orang Misalkan Wisata Ada Disana Selain Berita Karena Konten Konten Seperti Itu Banyak Dicari Dan Umurnya Lebih Lama Daripada Berita Sehingga Dengan Ketersediaan SDM Mereka Yang Banyak Dia Dia Membuat Itu Dan Biasanya Akan Lebih Baik Peringkatnya Daripada Vlogger Vlogger Kecil Jadi Kalah Bersaing Disitu Cuman Masih Ada Peluang Untuk Membuat Konten Konten Dengan Kata Kunci Yang Mungkin Lebih Spesifik Lagi Oke Itu Sekilas Teman Teman Semuanya Berkait Dengan SEO On Page Dan Off Page Semoga Bermanfaat Kalau ada pertanyaan silahkan Bisa komen Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh